Cara jeans ada itu, pertama adalah Levi's Dia untuk orang-orang pertambangan atau orang buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ava Official Channel yang mengulas tentang fotografi, kamera, dan lifestyle Ya, pada video kali ini kita bakal review sebuah jaket Yang ini tentunya jaket dari sebuah brand luar negeri ya Masih, kemarin saya sempet belanja bareng Gopar Adiknya Hilman, eh kebalik Kemarin sempet belanja bareng adiknya Gopar Hilman Bukan Gopar adiknya Hilman ya Sorry, sorry, kebalik Ya, jadi ini adalah brand dari Levi's Oke, bagaimana jaketnya? Ini dia, jadi ini adalah salah satu jaket disunannya Levi's sebenarnya Oke, bagaimana reviewnya? Mari kita boot out! Buat kalian yang baru bergabung di channel Ava Official yang belum klik tombol subscribe di bawah Silahkan klik dulu tombolnya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar video berikutnya bisa masuk ke HP Anda Oke, langsung saja ke jaketnya Ini dia packaging awalnya Tasnya juga keren ya Jadi terbuat dari karton seperti itu Ada logo Levi'snya Dan di sini ada Levi's.com Oke, kelihatan ya Oke, langsung saja kita buka jaketnya Yes, ini dia Jacket Levi's Nah, kalau Levi's kan andalanya dia terbuat dari kain jeans Atau biasa apa ya Denim ya Denim Dia lebih tebal seperti itu Kalau ini model yang hoodie Jadi langsung masuk atau kelepan Dan ini 100% dari cotton Atau 100% dari bahan cotton Nah, modelnya seperti ini Kurang lebih seperti ini Ini dia gambarnya Kemudian Lanjut ke bagian jaketnya aja Di sini ada dua buah Seperti ini untuk cottonnya Dan ini ukurannya adalah M Nah, kalau M Kemarin sempat bincang-bincang juga sama Gover adiknya Hilman Eh, balik lagi Gover Hilman Adiknya Gover Hilman Itu katanya kalau yang inter Inter itu ukuran M itu adalah setara dengan ukuran L-nya Indonesia Jadi kalau ukuran L-nya inter itu seperti XL-nya di Indonesia Seperti itu Ya, udah jago banget masalah seperti ini Sebelumnya di sini Kita buka dulu Di sebelah belakang sini Sebelah dalemnya Ini terdapat tulisan Ya, Levi's quality never goes out Kemudian ada harganya Dan ini harganya Kalau kalian baru tahu Ini harganya Rp 599.900 Sebelum diskon Dia diskon 50% Kalian kurangi sendiri ya Benapa jadi harganya Kemudian di dalamnya Di dalam sini ada tulisan device Dan San Francisco Kemudian ada ukurannya Yaitu M Made in Turkey Kemudian ada lagi di Samping bawahnya Samping bawah ini Ini di sini ada seperti tulisan-tulisan Yaitu Care for our planet Wasless, wascold, line dry, do it or recycle Ya, ini cuma pengenalan tentang Levi's saja Di sini dibuat di Turki Dan diimport oleh PT Levi's Strauss Indonesia Jakarta Oke Ya, pokoknya ini tentang perawatan dari kainnya ya Jadi kalau kalian punya produk dari Levi's Ini pasti ada kecerangannya seperti itu Oke, itu saja Jadi bahannya ya Seperti ini Langsung saja kita coba jaketnya Sebelumnya kita tarik dulu Kita tarik peristriknya ini Oke, langsung saja kita coba Ini dia jaketnya Bodi, model bodi segini Tidak ada Resleting-nya Jadi tidak ada resleting-nya ya Jadi langsung masuk gitu Oke, langsung kita coba Ini ukuran M ya Dan bodi saya juga Tidak terlalu Jadi untuk M Katanya adiknya Gopar itu Bilangnya Seperti L-nya Indonesia Oke, kita coba Oke, ini dia Ini jaketnya Jadi tidak menurut kalian gimana? Kekecilin atau kegedir? Pas mas! Pas mas! Jadi bilang dia si Emir Hagi Bilangnya pasif Jadi benar memang berarti Ukuran M-nya Internasional itu adalah L-nya Indonesia Ya, kurang lebih seperti ini lah Jadi buat kalian yang pengen beli Budi ini Jika kalian pengen langsung dateng Ya, langsung dateng aja Dan Kemarin juga Sopet Dapat member card Jadi dapat member card Device VIP Club Nah, ini fungsinya Kalian setiap pembelanjaan Kalian dipotong 10% Dapat Potongan 10% Dan kadang-kadang Juga dapat Poin juga Setiap pembelanjaan Kalian tinggal Nunjukin nomor Telepon kalian aja Atau bawah ini aja Jadi sedikit cerita Tentang lipas ini adalah Salah satu perusahaan Dia adalah Awal mulai jeans ada Jadi Cerahat jeans ada itu Pertama adalah lipas Dia untuk Orang-orang pertambangan Atau orang guru Yang mana Perlu Memerlukan Kelana yang kuat Sebagai aktivitas hariannya Jadi seperti itu Dan Konon katanya Juga Pembuatan Pulik di lipas ini Agak mengerikan Tapi gak tau juga Sebenernya gimana Bagi kalian yang tau Silahkan komen di bawah Gimana proses pembuatan Pulik di lipas ini Oke Buat kalian Video seperti ini Silahkan like Dan jangan lupa share Ke teman kalian Yang lagi butuh jaket Oke kurang lebihnya Mohon maaf Apabila Kalian ada yang Pengen ditanyakan Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Untuk follow instagram Instagram saya Ahmad Faiz Fajar Follow aja Jangan sungkan-sungkan Kita pinjam-pinjam aja ya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu gue kira Jenis kayaknya Levi's Ternyata merek ya Pas kecil Permak lepih Permak lepih Nah Rata-rata Permak lepih Gue kira Jenis kayaknya Levi's Ternyata Brand Sampai jumpa Sampai jumpa